good morning to everyone on the world welcome back to my channel do not forget to subscribe like comment and share pada pagi hari ini ya seperti biasa saya mau sharing sarapan pagi yang mungkin sedikit aneh tapi betul-betul anti ribet ya gitu loh saya ini juga ngopi dari salah satu restoran sebenarnya sarapan pagi model kayak gini ya jadi saya ingin ini sebetulnya kopi saya nih kopi barusan saya bikin ya kebetulan sebetulnya sudah bangun pagi seperti biasa tidur lagi ketiduran baca buku Bismillahirrahmanirrahim ini kopi saya ini Mark juga sudah puluhan tahun bismillahirrahmanirrahim sampai belum bisa membersihkan soalnya ini kopi terus ya enak ini saya pakai kopi kardi kopi kopi yang ada kodisipnya nah sekarang sarapan paginya ini apa supaya kopi ini saya menyiapkan mangga ya seperti itu dan juga ini agendas agendas kaku karamel cappuccino ya mangga dan juga agendas cappuccino ini aiskrim cappuccino ya ini suara burung di luar ini indah sekali sambil saya ngupas ya ini saya kupas manganya kita siapkan ini mangga bentuknya cantik tapi saya enggak tahu rasanya ini biasanya mangga kayak gini itu kurang manis tapi saya bukan diambil manisnya ya saya hanya ambil vitaminnya saja vitamin C nya dan kabar baiknya kabar baiknya emang enggak ini bagus untuk kesehatan yang selesai buat ini baunya sih sudah enak tapi dari pengalaman saya the best mango itu adalah dari India dan Pakistan ya itu yang namanya mango itu dari sana itu karena saya sudah mencoba berbagai macam apa ya jenis-jenis mangga ya entah itu mana lagi pokoknya mangga mangga tipe Indonesia ya kalau karena by the way saya pun dulu pernah ini ya supplier buah ngomong-ngomong ini rahasia saya supplier buah di Indonesia itu di beberapa supermarket dari daerah dari daerah dari daerah di bawa ke pasar Indok dari pasar Indok dibawa ke Jakarta ya seperti itu jadi yang namanya jenis buah mangga di seluruh pasar Indok itu saya sudah coba guys ya Nah kalau di Hongkong di Hongkong ini saya mangga ini eh ada mangga Taiwan ini mangga Taiwan kalau nggak salah mangga Australia ya yang sering di sini mangga Australia mangga Filipin ini kita potong kecil-kecil ya mangga Australia ya mangga Filipin mangga Taiwan ya eh itu yang banyak disini dan juga kalau lagi musim itu anak-anak Indonesia juga pada ini kirim buah mangga ya mangga mana lagi tuh tapi mangga yang paling betul-betul manis itu yang mangga dari Pakistan dan India itu kalau itu daerah kalau negara itu sedang musim biasanya juga ke dikirim ke Hongkong ya saya sering beli satu poknya itu 200 dolar itu malah jauh 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 lebih masih utuh juga baru beli dari supermarket kemarin ini masih belum saya buka ini cappuccino karamelnya wui mantap bismillahirrahmanirrahim cukup saya cukup satu skop aja ini sudah kebanyakan nih oh seperti ini guys saya ambil foto dulu ya Nah inilah ice cream dan mango untuk sarapan pagi kak salted caramel cappuccino beserta mango untuk sarapan pagi saya Mari kita coba bismillahirrahmanirrahim jangan lupa kita berdoa ini belum sisiran guys bismillahirrahmanirrahim amin ya ini sarapan pagi minggu beserta karamel salted caramel cappuccino minggunya enak juga ya nggak terlalu manis minggu ini baik banget untuk kesehatan ya Anda bisa di cek Google atau website manfaat minggu apa saja ya Hai salah satunya jelas untuk vitamin C Hai minggu juga baik untuk pencernaan karena ini fibernya tinggi juga tapi minggu yang terlalu manis enggak boleh untuk orang yang kena diabet ya Sorry to say Oh ini ya guys karamelnya salted oh my god Hai ini aiskrim enak banget nih agendas ini produk barista collection ya ini ada macam-macam nanti 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 di cek aja ya agendas ini produk mana Oh sorry Perancis aku ingetnya selalu beli coklat belgium ice cream aku pikir ini produk belgium ternyata dari namanya sebetulnya sebetulnya bahasa Perancis agendas Perancis guys sorry guys sorry pemirsa agendas produk Perancis meet in France ya sekarang kayak soalnya karena out of mind ini kalau nggak salah met in Taiwan tapi ya terus saya tahu ini bukan Filipin tapi saya nggak yakin apa itu Taiwan atau China kalau Filipin ada rasa asem-asemnya ini nggak ada asemnya kalau Australia bentuknya bagus menggo Australia yang cantik tapi juga kurang manis kalau menurut saya di mana ini India atau Pakistan nanti saya share soalnya saya selalu beli dan nanti saya review toko mana yang harus di untuk beli untuk di daerah Wancai tapi waktu itu waktu saya travel ke Pakistan saya datang langsung ke kebunnya yaitu kebun jeruk sankisnya ya kebun jeruk bukan sankis sorry kino ada juga jenis kayak gini ya tapi yang terkenal itu kalau salah itu kino kino pakistan ya nah terus selain itu juga mangga ya ininya kalau jeruk sama mangga sudah lain season ya seperti itu pada saat musim jeruk ya saya juga datang ke sana di perkebunannya nah tapi kalau musim mangga juga jadi saya sedikit lupa musimnya itu Juni kalau nggak salah itu untuk musim mangga tapi kalau Desember itu musim jeruk ya dan itu betul-betul sudah sampai tua banget kalau sampai ke kebunnya manis sekali tapi yang di ekspor ke Hongkong dari atau Hongkong import ke sana dari sana dari pakistan ke India itu juga yang terkenal honey mango itu saya sering beli satu box ada yang sekitaran 200 dolar ada yang 180 tergantung dari isinya ya dan jenis ininya dan yang paling terkenal juga kalau dari pakistan itu honey mango tapi kalau dari India Alfonso mango oke begitu saja sering saya sarapan pagi dengan menggunakan ice cream dan mango thank you for watching do not forget to subscribe like comment and share blessed morning to everyone around the world see you in the next video see you